Sejarah ini tim futsal Putra Kota Bandung untuk mengasukkan hambalan final pekan olahraga daerah Jawa Barat Gatilu Belas tahun 2018. Satu tas di nalaga semifinal mengelehkan tim futsal Kota Bogor kalawan skor telak 7 hiji. Di nalaga final tim futsal Kota Bandung bakal aduharepan jeng tim Tuan Rumah Kebupaten Bogor, anupunjul batan tim Kota Bekasi kalawan skor 5-2. Dina Babak semifinal di Gorpus Bank SDM Aparatur Perhubungan Jalan Raya Parung Bogor Peminggu Nanyar Kaliwat, tim futsal Putra Kota Bandung mampu mengadominasi prak-perakan pertandingan. Dina Babak kahiji Kota Bandung mampu nyitak opat gol ke gawang tim Kota Bogor Anwodea Pinku Doni Setiawan. Opat gol Kota Bandung dicitak Ramadan Zidani di menit ke-2, Aji Satria Pratama di menit ke-12, Jifari Usman di menit ke-18, serta Fikri Untung di 6 menit ke-20. Sejeronik itu Dina Babak kahiji Kota Bogor, tim Kota Bogor kungsi ngudak ngeliwatan gol anu dicitak ku emzatul kahpi di menit ke-22. Tapi etah hijigol teh mampu ngahudang mental tim futsal Kota Bogor lantaran satu tas etah gawang neka bobolan tilugol. Etah tilugol anu dicitak ku tim Kota Bandung teh ngerenken perlawanan tim Kota Bogor. Etah tilugol pamungkas teh dicitak Rizki Awliya Rahman di menit ke-28, Radian Ferdiansah di menit ke-22, Sartar Rizal Mustafa di menit ke-25. Nah dekat di wawancara satu tas laga semifinal, manajer tim futsal Kota Bandung Oce Permana ngucap syukur serta ngeapresiasi kapunjul anak asuhna anu mampu mengakalangan ke babak final. Oce ngarasa yakin mampu ngelawan tim tuan rumah di laga final, utamana upaman itenan permainan anu diebrehken ku anak asuhna di nalaga semifinal. Tapi dirina muang ngarasa adigung, Sokomo lawan anu bakal aduharepan mangrupat tim tuan rumah. Tapi yang jelas, saya upayakan mereka untuk istirahat total menghadapi hari Selasa nanti untuk bermain all out. Yang diantisipasi apa Pak? Faktor tuan rumah? Faktor tuan rumah dan kondisi anak-anak, itu aja. Ya mudah-mudahan lah tidak berlebihan tuan rumahnya, kalau hanya sebatas gitu-gitu mengabak salah lah, saya jangan berlebihan aja. Sejuruh ningkitu di nalaga semifinal Diana, tim futsal putra tuan rumah mampu ngelehkan tim kota Bekasi, kalawan skor 5-2. Eta lima gol tim Kabupaten Bogorte di Citak Gilang di 6 menit ke-18, Ronald Inzaghi di menit ke-28, Sartarama dan Jamaludin di menit ke-18, tilupuluh dua, turta tilupuluh salapan. Hari dua gol tim Kota Bekasi di Citak Ueben Ezer di menit ke-7, Sartar Reno di menit ke-28.